Halo semuanya, saya Lilith Widianti. Saya sekarang sedang kuliah di jurusan S1 Ilmu Gizi, Universitas Jenderal Sudirman. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Youtube Channel Eventhunter Indonesia bersama saya, Afi Isma. Sebelum kalian melanjutkan video ini, kalian harus mencet tombol subscribe-nya dulu, karena subscribe-nya gratis kok, nggak berbayar. Terus jangan lupa nyalakan notifikasi kami, diklik ya, jangan lupa. Sekarang kita udah kedatangan Kak Lilith nih, yang sedang kuliah di jurusan Ilmu Gizi S1 ya, dan kuliahnya di Universitas Jenderal Sudirman. Ini kan kita Ilmu Gizi ya? Iya. Dalam Ilmu Gizi ini berarti bisa banget dong kalau diet, terus juga kayaknya mahasiswa itu langsing-langsing gitu, nggak ada yang... Ya ada sih beberapa, iya ada pos apa sih, kayak perkenalan pertama tuh, kan ada kayak dari dekanat, wah ini ada dua orang katanya yang tubuhnya rada di atas, nanti kalau masuk ke Ilmu Gizi, katanya diturunin lah kalau bisa. Oh gitu ya, jadi malah bisa jadi acuan juga ya untuk diet gitu ya. Terus, tapi benar nggak sih tanggapan orang-orang ini tentang jurusan Ilmu Gizi, wah ini pasti mah udah gampang dietnya kayak gitu. Gimana? Nggak juga sih, justru mungkin kayak apa sih, kayak tantangan ke sendiri juga karena kita jurusan Ilmu Gizi, jadi seolah-olah kita jadi apa sih kayak role model kali ya buat orang-orang, Ih ini jurusan Ilmu Gizi pasti dietnya gini-gini, padahal nggak, kita juga bingung makanan yang pas itu yang gimana gitu. Soalnya ada apa sih, kayak apa ya, sejenis pertimbangannya gitu makanan ini kayak gini, jadi lebih banyak pikirannya sih. Nah berarti Ilmu Gizi itu mempelajari tentang apa aja? Lebih ke apa sih, kayak konsumsinya ke tubuh, terus yang selama ini aku pelajari sih ya, kayak makanan ini mengandung apa, baik buat tubuhnya itu apa. Terus kayak kan tiap individu itu kebutuhan nutrisinya beda-beda tuh, ada yang mungkin punya diabetes, gulanya dikurangi, terus gimana-gimana gitu loh. Oh, kayak proses pengurangan apa sih, kayak makanan yang masuk ke tubuh, terus nanti prosesnya itu gimana gitu, lebih mendetail ke konsumsinya sih kalau Ilmu Gizi. Oh, berarti ini juga ya, kita mempelajari tentang, pokoknya makanan yang masuk ke tubuh kita itu jangan sampai ada suatu kelebihan atau bisa jadi berefek pada tubuh kita juga. Iya, iya. Terus, kenapa sih kok terlintas buat kuliah di jurusan Ilmu Gizi gitu? Gimana ya, realistisnya sih ya, aku itu rada suka ke kesehatan. Apa sih, aku ada beberapa sih sebenarnya ada nge-list beberapa daftar tuh waktu mau daftar kuliah, ambil sastra lah, terus teknik apa-apa, terus aku mikir kayaknya kalau misalnya aku mau kuliah kesehatan, terus aku kerja di kesehatan, aku harus ada lisensi gitu loh, kayak punya STR segala macem. Nah, terus dari beberapa bidang, eh, bidang kesehatan gitu, aku harus, apa sih aku kayak mengerucut kemana nih, ada beberapa yang aku suka tapi ada beberapa yang kayak konsekuensinya ini, ini, ini. Oke. Terus, terbesar lah Ilmu Gizi pas di browsing ternyata masih dikit yang buka ya kan di beberapa unit itu, kayak terus orang-orang juga masih pada bingung Ilmu Gizi mau jadi apa sih nantinya gitu. Oke. Jadi pertimbangan segitu, terus aku mikir ini itu ilmu kehidupan, nanti aku bisa sih aku kerja di bidang ini, tapi bisa juga aku kerja di bidang lain, tapi kayak ke makanan gitu loh. Oh iya. Kayak apa sih, aplikasi ke kehidupan sehari-hari nya itu ada gitu loh. Berarti sangkut bautnya dengan makanan lah ya, jadi kita kalau misalnya kuliah di jurusan itu kita bisa tahu gitu ya. Iya. Makan yang baik itu kriteriannya gimana, yang buruk itu gimana, bener gak? Iya. Nah, terus berarti kakak sekarang udah semester berapa? Masih semester 1, baru mulai. Oh baru mulai, oke. Waktu ini mumpung masih anget nih ya, fresh from the oven gitu loh ibaratnya, kalau ibaratnya kayak roti lah gitu ya. Iya. Nah, itu yang dipelajari pertama-tama tuh apa? Masih basic banget sih, kayak kimia mungkin di SMA juga ada, tapi kimia langsung organik, terus yang bener-bener kegizinya itu lah. Kayak kesehatan masyarakat, terus ilmu bahan pangan, nah ini sebenarnya apa sih kayak materi, matko yang bener-bener aku suka ilmu bahan pangan, soalnya kayak bener-bener mempelajari kayak bahan pangan ini apa, kandungannya apa, segala macem buat kedepannya juga sih. Oke gitu, berarti belum susah gitu ya? Iya, tapi udah terus susah, iya sih kalau itu masih yang apa sih kayak standarnya sih, dasar-dasar. Nah, terus kan ini menjelang masuk semester 2, nah di semester 2 nanti kira-kira udah tau belum apa yang mau dipelajari? Udah sih, aku udah beberapa baca buku panduannya kayak anatomi, terus biokimia gitu, terus kayak perhitungan gizi gitu deh, kurang tau sih itu apa. Katanya sih itu yang nanti buat basic kayak pengukuran gizi tiap orang gitu lah, tiap individu gitu. Oh, jadi mempelajari ini ya, berapa kayak indeks masa tubuh bener nggak sih? Iya, kemungkinan itu juga. Terus juga nanti tahap lanjutannya itu, apakah akan ada penjurusan lagi kan memang gizi banyak nih, ada maksudnya tentang fokusnya ke diet atau ke analisisnya atau kemana? Ada penjurusannya nggak? Kalau penjurusan sih kayaknya nggak tau, kayaknya nggak ada deh, kurang tau sih, belum juga. Tapi ada prak, nanti semester 7 kayaknya deh ada PKL gitu. Oh iya. Di tiga, apa sih, tiga sekaligus gitu loh, ada yang gizi masyarakat, gizi institusi sama gizi klinik. Oh, itu ya. Berarti itu kan fokus dari ilmu gizinya ya? Tadi ada apa? Gizi masyarakat, institusi sama klinik. Nah, tau nggak bedanya apa? Gizi masyarakat mungkin lebih ke, setahu aku ya, gizi masyarakat itu lebih ke komunitas sih, kurang tau sih sebenarnya. Kayak ke komunitas gitu loh, kayak masyarakat lingku pelas. Kalau klinik mungkin ke kesehatannya, yang di rumah sakit gitu, diet-dietnya. Oh, yang kayak diabetes, terus penangannya apa, kesehatan gitu. Terus kalau yang institusi? Institusi, kalau aku sih pernah denger kayak misalnya di apa sih, kayak sekolah, asrama gitu loh. Kan ada yang ngatur makanan tuh. Nah, kalau nggak salah sih itu. Oh, jadi perbedaannya kalau gizi masyarakat itu lebih memberikan sosialisasi lebih ke masyarakat. Betapa pentingnya gizi biar masyarakat itu bisa hidup lebih sehat, kayak gitu ya. Terus yang klinik itu untuk pengobatan. Pengobatan gitu ya, sama-sama pengobatan juga. Jadi pencegahan juga ya, terhadap yang mungkin nggak terlanjur karena diabetes gitu, atau kolesterol gitu kan ya. Terus tadi institusi, kalau institusi itu kayak lebih ini ya, apa, ngatur, tapi bisa buat rumah sakit juga kan ya? Iya, kayaknya bisa. Oh iya, berarti kayak ngatur, ini ya, apa, pola makan dan proporsi makannya, kayak gitu ya. Proporsi makan untuk kalau yang di asrama. Iya, kemungkinan sih kayak gitu. Yang di rumah sakit gitu ya. Oke, oke. Jadi dari sini gizi itu nggak cuma dari kita sendiri gitu, tapi banyak gitu ya fungsinya dan lingkupnya. Ada yang ke masyarakat, ke institusi, sama ke klinik kayak tadi. Nah itu baru sekilas nih. Nah ini masih banyak lagi nih ya. Terus keunikan dari jurusan ilmu gizi itu apa? Keunikanya. Apa ya? Mungkin cuma jurusan ada sih, tapi cuma jurusan kan emang ada keunikanya. Kalau ilmu gizi mungkin gimana kita lebih apa sih kayak bener-bener dianggapnya mungkin sakok banget sama satu makanan ini ngandungnya apa nanti di tubuhnya gimana gitu loh. Kadang-kadang kalau obrolan di situ juga kayak ini makanannya ngandung apa terus nanti di tubuhnya mau gimana terus kayak gitu sih kayak lebih mengeksplor bener-bener mengeksplor yang apa kandungan dari bahan pangan itu. Oh gitu. Tapi kamu sendiri nih kenapa bisa suka sama ilmu gizi? Suka sama ilmu gizi ya? Karena aku perempuan kan? Aku ya gitu istilah perempuan terus harus bisa masak. Nah aku kebetulan nggak bisa masak. Terus aku pengen bisa masak tapi biar ke kitanya itu kayak nggak terlalu matang lah. Terus kan kalau udah matang banget kan kayaknya sih mungkin ada beberapa nutrisi yang... Berkurang juga kan dari makanan itu. Jadi aku pengen kayak gimana biar aku bisa masak terus tetap sehat ke tubuhnya kayak gitu. Oke ini menarik nih ya. Berarti ini jadi salah satu acuan juga gitu. Ancuan kamu buat untuk bertahan gitu ya di jurusan ini. Tapi ini kan sudah melewati semester 1. Ada pikiran mau pindah jurusan atau nggak? Enggak sih kalau aku. Enggak? Enggak. Berarti udah matang banget. Udah mantap ya gitu. Oke. Terus waktu masuk nih ya. Waktu masuk ke jurusan ilmu gizi di unsud. Resultas jadal Sudirman. Itu yang daftar berapa? Yang keterima berapa? Yang daftar ya? Aku lihat sih ada 2 ribuan nih. 2 ribu lebih beberapa puluh gitu. Oke. Yang tahun lalunya. Oh tahun lalu iya. Terus kalau yang sekarang aku nggak tahu sih yang daftar berapa. Katanya setotal sekitar 4 ribuan atau 5 ribu gitu. Terus yang teman-teman aku sekarang 58. Yang keterima itu mau dari jalur SNMPT, SBM sama UM? Iya. Di gabung 58 semua. Dari berapa? 4 ribu? 4 ribu, 5 ribuan gitu. Ini cukup ketat juga ya ternyata? Ketat. Soalnya kayak baru gitu sih. Jadi baru terus gimana ya? Baru terus jarang juga di beberapa universitas. Jadi sayangnya lumayan. Oh iya. Berarti udah mulai diminati gitu ya sama calon mahasiswa baru juga gitu. Dan juga apalagi kan sekarang pemerintah sedang menyuarakan germas. Iya. Gerakan masyarakat sehat. Nah iya kan kayak gitu. Dan siapa tahu juga ini jadi pilihan jurusan yang benar-benar kalian minati. Dan mungkin ada yang mau ke jurusan lain nonton jurusan tentang EMUGISI nih. Nonton ini nih. Siapa tahu bisa berubah pikirannya. Jadi apa ya. Berpikirnya tuh lebih luas lagi gitu. Gak cuma apa ya. Oh ternyata juga aku bisa nih kalau di sini gak cuma belajar itu-itu aja. Iya tapi bisa mengaplikasikan juga di hal yang lain kayak gitu. Nah terus kalau yang pernah kamu denger nih. Karena sekarang pemerintah sedang menyuarakan germas ini. Yang pernah kamu denger aja ya. Itu pendapat orang-orang tuh tentang ini. Tentang gizi. Tentang gizihnya mereka sendiri gitu. Tentang kesehatannya mereka sendiri tuh yang pernah kamu denger tuh gimana. Apakah mereka masih menyepelekan atau udah mulai sadar? Aku lihat sih ya mungkin setengah-setengah kali ya. Soalnya gimana ya aku lihat kayak makan yang penting kenyang gitu loh. Terus kan sekarang udah banyak banget kayak restoran atau catering-catering yang buka. Apa sih kayak menu sehat gitu loh. Jadi kayak mungkin di beberapa kota besar sih emang udah terbuka. Apa sih kayak udah mulai peduli gitu sama gizi mereka. Gizi orang-orang sekitar. Tapi kalau di daerah yang mungkin apa sih kayak belum kurang gitu sosialisasi tentang gizinya sih masih kurang banget. Oh iya jadi nanti siapa tau nih ya bisa jadi bahan kamu nih kalau udah lulus gitu kan. Ingin menyerahkan germas ke pelasok-pelasok mungkin ya ini. Dan sekaligus membantu pemerintah juga. Ini bagus nih ya jurusannya. Karena selain untuk diri kita sendiri bisa juga membantu pemerintah kayak gitu. Nah terus prospek kerjanya itu apakah emang cuma bisa jadi analis gizi aja nih atau bisa yang lain? Bisa sih yang lain kayak apa ya mungkin di pabrik makanan gitu kayak pun apa gitu mungkin hampir sama kayak tekpang gitu kali ya. Oh iya kurang tau juga sih. Soalnya ada beberapa kakak kelas aku juga cutting aku yang ke itu kayak lu sebut merk gak sih? Ke perusahaan makanan gitu. Terus di institusi rumah sakit, ahli gizi itu udah pasti banget sih. Terus catering sih yang pasti apa sih kayak wirausaha makanan gitu loh catering sehat segala macemnya. Itu sih. Bikin perusahaan sih yang justru malah lebih gampang gitu ya. Jadi tau mengeposisikan makanannya itu ya. Nah terus kan tadi kan ahli gizi. Nah kalau ahli gizi itu apakah kita lulus langsung bisa jadi ahli gizi atau ada profesinya lagi sih? Kalau profesi sih ada sebenarnya cuma yang aku lihat sih S1 boleh. A1 bisa cuman nanti kayak ambil uji kompetensi gitu loh. Uji kompetensi buat dapet STR kali ya. Oh gitu. Jadi tetep ada prosesnya ya? Iya tetep ada proses. Jadi gak sembarang lulus S1 kayak gue udah jadi ahli gizi. Iya gak biasa. Oke oke oke. Terus kiat kamu nih. Kan udah melewati semester 1. Udah pernah belum sih ngerasain yang namanya lagi ngedown gitu lagi gimana. Terus kiat kamu untuk survive itu gimana? Oh gitu. Oh iya. Pertanya ngedown banyak banget sih sering. Apalagi ya. Apalagi di Gizi gimana ya orang-orang kayak nganggep gizi tuh nanti mau jadi apa sih? Banyak pesimis gitu. Terus banyak yang mau nyoba. Mau nyoba lagi SBM nanti segala macem. Terus. Kalau aku sih survive-nya biar. Apa sih kalau survive? Kembali ke tujuan awal aku sih. Aku kuliah di Gizi itu karena apa? Terus gimana ya kayak. Sayang gak sih udah berjuang sedemikian rupa sampai sekarang. Terus kita gak tahu besoknya itu kalau kita lulus itu kita mau jadi apa gitu. Kita gak tahu kita akan sukses atau kita akan gagal gitu loh. Jadi daripada aku nyarah di sini mending ya udahlah ngediting aja. Oke tadi itu kan tentang dukanya ya. Dukanya sama tipsnya juga kalian. Terus apa sih yang bikin kamu seneng kuliah di jurusan ini? Karena mungkin awalnya aku emang minat banget sih. Terus yang bikin seneng ya itu jadi kepo. Apa sih? Kita itu sering banget lihat di internet makanan ini mengandung ini bisa buat mengobati kanker segala macem. Kan kayak ini bener gak sih beritanya? Jadi aku biar bisa tahu kebenaran dari itunya itu gitu loh. Kebenaran dari info itu? Eh info itu biar takutnya ntar malah dikonsumsi malah bikin kanker gitu kan. Oh iya. Jadi bahaya gitu kan akhirnya. Terus juga kayak aku bisa tahu tentang kebenaran ini dari orang yang bener-bener udah neliti gitu. Oke. Terus dari sumbernya itu lebih terpercaya gitu loh. Oke. Berarti ini ya kalau... Berarti nanti praktikumnya enak nih bisa nyicip-nyicip makanan juga gitu? Iya ada dua semester itu. Oh itu? Wah ini enak juga nih praktikum cuma nyicip-nyicip makanan. Tapi udah... Tapi bikin dulu lah. Oh bikin dulu? Bikin dulu. Abis itu ya ada apa sih namanya gizi kuliner gitu. Nanti semester 3-4 kalau gak salah. Oh ada gizi kuliner? Itu jadi kayak meneliti ini ya apa yang kuliner-kuliner yang lagi ngetrend gitu ya? Lebih ke kayak masak sih gitu sih. Masak-masak. Ini enak nih. Gue liat gizi kulinernya ke gizi. Nanti gue masak-masak terus makan gitu. Wah ini sesuatu yang menjadi nilai plus juga nih ya. Buat kalian yang mau beli jelasan ini pasti gak akannya sama gitu. Nah oke sekarang terakhir deh. Pesan-pesan buat mereka nih yang masuk ke jurusan ilmu gizi. Mungkin di... Apa sih? Belajarnya lebih jahat lagi. Karena kita tahu persaingannya itu bener-bener ketat. Iya sih jurusan baru tapi persaingannya ketat. Soalnya banyak minat terus belum banyak juga yang buka. Kalau misalnya masih ragu atau... Apa sih? Atau bingung gitu mau ambil ini apa enggak. Ditentuin lagi. Apa sih kayak dimantepin lagi hatinya. Soalnya banyak yang minat ke situ dan gak semua orang itu punya kesempatan buat masuk ke jurusan ilmu gizi. Terus di sini juga nyenengin kok. Kalau kamu emang suka di bidang kuliner kayak gitu. Kepo sama makanan-makanan mengandung apa gitu. Kalau bisa telusuri lebih dalam lagi kayak gitu sih. Tapi kan ini ahli gizi berarti yang bisa masuk itu cuma jurusan IPA ya? Atau malah ada yang lain? Kalau lewat SN mungkin IPA. Tapi kalau yang SB kan bisa lintas jurusan itu. Oke oke. Nah ini gak menutup kemungkinan juga nih ya. Buat kalian jurusannya selain IPA. Kalian juga bisa masuk nih ke jurusan ilmu gizi lewat jalur selain SNMPTN ya. Enggak mungkin sekarang bahasanya udah beda. Oh ya ya ya. Bukan SNMPTN sama SBM lagi. Itu namanya apa UKBTK apa ya? Oh iya ujian. Ujian masuk bersama kompetensi tulis sama UMBTK ya. Buat kalian yang minat banget ke jurusan ilmu gizi. video ini cocok buat kalian untuk bisa lebih memantapkan hati dan meyakinkan lagi nih biar kalian gak salah masuk jurusan atau gak salah pilih jurusan nah terus jangan lupa kalian share juga video ini ke teman-teman kalian yang mungkin sama pengen masuk ke jurusan yang sama seperti kalian apalagi ke ilmu gizi ini ya siapannya juga pasti sangat bermanfaat buat yang lain nah oke sekian aja bincang-bincang bedah jurusan kali ini kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa klik tombol like-nya dan jangan lupa di share ke teman-temannya kalau kalian punya request atau pengen bedah jurusan tentang jurusan yang kamu inginkan tapi belum ada nih silahkan tulis di kolom komentar aja gratis kalau gak bayar ya tinggal tulis aja Kak aku mau video bedah jurusan dari jurusan A dong dari jurusan B dong tinggal tulis aja oke nah kalau gitu saya Arfi Isma dan saya Lili Tudianti pamit undur diri see you sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton